Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Benarisa Zakat TV yang dimuliakan Allah Alhamdulillah Masyukurillah Segala puji Hanyalah untuk Allah Yang mencurahkan rahmat hidayah-hidayahnya kepada kita Nikmat kesehatan lahir batin Teriring salawat dan salam Untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW Nabi yang sangat mencintai dan menyayangi umatnya Sehingga Semasa hidup yang belum pikirkan umat Mau wafat umat Hatta ketika menghadap Allah di hari kiamat nanti Ya Rabbi, Ya Rabbi, Salim umati Mudah-mudahan kita semuanya Termasuk umat yang mendapatkan syafaat Dari Nabi Muhammad SAW Sempatan kali ini kita akan berbincang tentang Keistimewaan taat Yang utama dalam kehidupan ini Adalah taat Ketika kita sudah taat kepada Allah Maka sesungguhnya Allah Akan melayani kehidupan kita Kul'ati Allah Di pencak gunung Pantas saja kalau kaumnya mengatakan dia orang gila Membuat kapal di pencak gunung Tapi ini perintah Allah Yang penting Allah perintahkan Aku jalani Begitu Nabi Nuh menjalankan Membuat kapal Akhirnya banjir Sampai ke atas gunung Dan di antara pencela-pencelanya Bahkan istrinya anaknya sendiri Tidak mau menaiki kapal itu Apa yang terjadi Maka ketika itu Tenggelamlah Istri Nabi Nuh Tenggelamlah anaknya Memanggil-manggil Nabi Nuh Ya bunayar gamala Walajakumalka Firilhai anakku Ayo ikut ayah Jangan bersama orang kabir Tapi ternyata Dia pilih bersama orang-orang yang bodoh anak itu Sehingga tenggelam Pun ketika Nabi Musa Harus mendakwai Fir'an Dia tidak tahu apa yang terjadi Bagaimana nanti menghadapi Fir'an Tetapi ketika dia telah menjalankan perintah Allah Datang kepada Fir'an Dia berkata dengan perhatian yang lemah lembut Tapi Fir'an tetap menolak ajakan itu Sehingga Tukang sihir pun saat itu Melihat bagaimana Musa datang mendakwai Fir'an Dikumpulkan di tempat yang lapang Berkumpul seluruh tukang sihir itu Ketika mereka melimparkan tali-tali Sebenarnya Nabi Musa pun juga takut Tetapi Allah perintahkan Limparkan tongkatmu Sehingga tongkat itu berubah menjadi ular Dan makan tali-tali itu Nabi Musa tadi tidak tahu Kalau tongkat akan berubah menjadi ular Dan ketika dikejar-kejar Fir'an Sampai di tepi laut Saat itu Nabi Musa juga tidak tahu Apa yang akan terjadi nanti Kalau mereka tentara Fir'an Akan mengejar sampai di pinggir laut Di pinggir laut baru Allah perintahkan Pukulkan tongkatmu Yang penting pukulkan tongkatmu Ternyata tongkat bisa membelah lautan Dalam kehidupan ini Banyak yang tidak kita ketahui Yang paling utama bagaimana kita taat kepada Allah Apa itu manfaat sholat malam Apa itu manfaat sholat duhur Apa itu manfaat sholat asar dan lain-lain Bagaimana Yang lainnya Perintah puasa Yang penting kita jalankan Terungkap Dalam kendokteran modern Ternyata sholat itu menyehatkan Ternyata sholat itu menghindarkan kita dari stres Ternyata sholat malam itu menghindarkan kita dari pusing-pusing Dan seterusnya Sholat muasa itu menyehatkan Ternyata semua baru terungkap Setelah sekian ratus tahun penelitian Penyelidikan Dan kita dulu tidak tahu Maka yang penting adalah Bagaimana kita taat kepada Allah Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum Taatlah kepada Allah Taatlah kepada Rasul dan ulil amri Dari kalangan kalian Dari kalangan orang yang beriman Bersama taat kepada Allah Kita akan mendapatkan rahmat dari Allah La ilaha ilaha anta Subhanaka inni kuntu minal zalimin Bimbing kami semua Di jalan yang kau redoi Di jalan yang kau sukai Ya Allah Tuntun supaya kami bisa nanti Saya taat kepada Allah Mengikuti sunnah rasulmu Sehingga kami selamat dunia dan akhirat kami Ya Allah Ampuni kami Ampuni kedua orang tua kami Dan orang-orang yang telah berbuat baik pada kami Ataupun orang-orang yang pernah kami dolimi Subhanahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!